Elektabilitas Prabowo-Subianto melejit, salib ganjar, Anis masih posisi ketiga, elektabilitas Prabowo-Subianto sebagai calon presiden. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Capres meningkat signifikan sebesar 6,4 persen menjadi 24,5 persen dalam survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas. Meroketnya elektabilitas itu membuat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan itu menempati urutan pertama, mengungguli dua kandidat lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo menurun dibandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan pada Januari tahun 2023 lalu. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut turun sebesar 2,5 persen dari 25,3 persen menjadi 22,8 persen. Sedangkan elektabilitas Anis Baswedan sebesar 13,6 persen. Suara untuk Prabowo meningkat signifikan, yaitu 6,4 persen dari sebelumnya 18,1 persen pada Januari tahun 2023 dan menjadikan elektabilitasnya berada di posisi teratas, tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Elektabilitas Prabowo ini meningkat dipengaruhi oleh turunnya kepercayaan kepada Ganjar Pranowo. Statmen Ganjar soal penolakan tim Nas Israel datang ke Indonesia itu mempengaruhi elektabilitasnya sehingga turun 2,5 persen. Bagaimanapun, pernyataan Ganjar yang menolak tim sepak bola Israel main di Piala Dunia U20, yang kemudian dikaitkan dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah pergelaran internasional tersebut, berpengaruh pada laju elektabilitasnya, tulis Litbang Kompas. Berdasarkan survei, pemerintah, 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 pemerintah.